Hingga saat ini siapa yang akan diusung PDIP dalam pilkada Jakarta tahun depan masih misteri. Namun PDIP mengaku keputusan mengusung Basuki Cahaya Purnama dalam pilkada DKI menjadi pilihan terakhir. Di sisi lain dukungan sejumlah kalangan bagi Tri Risma hari ini agar mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur Jakarta terus menguat. Terkait wacana itu Ahok mengaku tidak khawatir. Ya gak apa-apa kan saya selalu sampaikan memang Jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk disini. Ya kan? Apalagi saya ingat saya juga Bu Risma pernah ngomong gitu. Saya gak tau ya, coba cek gitu loh. Kan Surabaya lebih besar daripada Solo gitu loh. Wali kota Solo bisa jadi presiden, masa wali kota Surabaya gak bisa kan gitu pikirannya. Semua orang punya pikiran yang bebas. Sementara itu setelah sebelumnya PKS dikabarkan telah mendukung Sandiaga Uno sebagai calon gubernur, salah satu petinggi partai keadilan sejahtera justru berkata sebaliknya. PKS rencananya baru akan menjaring bakal calon gubernur pada 19-21 September 2016. Jadi sampai sekarang ini belum mengeluarkan keputusan tapi melakukan komunikasi politik ya, melakukan kajian tentang calon-calon ya. Secara serius bahkan itu kami lakukan. Karena itu saya tadi urai di depan, jurus dua kali yang pernah kita alami di DKI ini menjadi satu pengalaman yang sangat berharga dan menentukan jurus pilihan tentang calon siapa yang akan kami usul. Pernyataan itu cukup mengejutkan, karena sebelumnya Sandiaga Uno sudah menyebutkan bahwa PKS telah mendukung dirinya. Alhamdulillah hari ini saya baru saja diberitahu bahwa PKS resmi mendukung Sandi Uno untuk DKI yang lebih baik, lebih sejahtera. Tarik ulur terkait dukungan bagi bakal calon gubernur DKI Jakarta sampai saat ini masih terus terjadi. Untuk bisa mengusung calon gubernur, partai atau koalisi partai harus memiliki 20 persen kursi di DPRD. Tim Liputan melaporkan untuk NET.